Intro Anda bergabung bersama kami dalam Hot Economy Kembali Pak Raden Pardede ini kalau kita lihat memang saat ini Pemerintah telah ingin atau ingin membangun Indonesia begitu besar Kita lihat memang pembangunan infrastruktur di mana-mana saat ini Nah dengan adanya rating baru ini Ini menjadi satu momentum Apakah kita bisa membuat mengembangkan investasi Ataupun mengembangkan infrastruktur kita seperti itu? Iya benar ini menjadi momentum, saya setuju dengan ini Jadi momentum, kita ini kan sekarang kita sebutkan masih di lower middle income Jadi kita masuk di kelas menengah tapi yang masih paling miskinnya, paling bawahnya Jadi menurut saya memang momentum untuk membuat satu misi atau visi ke depan Bolehkah kita membuat negara ini dalam 5-10 tahun ke depan Kita menjadi high middle income group Kita harus lepas dari middle income trap Yang disebutkan itu satu Yang kedua adalah kita tidak boleh tergantung kepada satu komoditi atau dua komoditi saja Ketergantungan itu terjadi sesudah tahun 2004 Pada saat harga komoditas itu naik, mineral dan harga komoditas pertanian naik Kita menjadi tergantung ke sini Dan kita beruntung karena naik terus Tapi sejak ada koreksi terhadap itu, kita jeblok Karena akaun defisi kita menjadi naik tahun 2013 Kemudian juga penerimaan pajak termasuk lewat sektor komoditas juga turun Ekspor kita juga turun Jadi harus lebih terdiversifikasi Menurut Anda apakah ini saat yang tepat untuk mengeluarkan surat utang global atau seperti apa? Persoalan surat utang itu kan yang kedua Jadi hal-hal yang fundamental ini kita perbaiki dulu Saya katakan tadi juga bahwa kita juga seterusnya tidak boleh juga tergantung kepada pembiayaan luar negeri Untuk sementara karena kita membangun infrastruktur itu boleh Tapi harap diingat, harus diingat bahwa uang yang kita pinjam dari luar itu harus digunakan secara produktif Karena jika tidak, kita akan menjadi persoalan nanti pengembaliannya Dan pada saat mereka meminta pengembaliannya, ada risiko karensi di situ Jadi kita tidak boleh tergantung ke situ terus Jadi harus dibuat medium term programnya ini Bahwa ini adalah momentum untuk mencapai target-target yang tadi Oke baik, Pak Joshua tanggapan Anda terkait dengan ini Ini nampaknya memang harus ada pemetaan paling tidak target kita untuk memanfaatkan momentum ini Yang pertama saya pikir adalah pendalaman pasar keuangan Kita tahu bahwa saving rate kita memang masih rendah Dan juga yang tadi dikatakan bahwa kedepannya bukan hanya kita Hanya nanti kedepannya masyarakat Indonesia juga harus diedukasi Bagaimana harus menabung saham Ataupun misalkan membeli asuransi Ataupun menaruh dananya di dana pensiun Sehingga kita tidak bergantung lagi pada external fund Ataupun foreign fund Sehingga investasi di dalam negeri sendiri yang mengandalkan investor dalam negeri Itu akan jauh lebih robas kita investasinya Dan pada akhirnya dia akan lebih efektif lagi mendorong sektornya untuk tumbuh Dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi pada akhirnya Tadi kalau kita lihat tadi sempat bilang kalau ini hal lain ya itu terkait dengan surat hutang global Ini kalau menurut Anda memang apakah ini juga bisa menjadi salah satu yang saatnya Bisa, itu bisa dipakai strategi Strategi dalam arti apa? Karena sekarang bunga daripada surat hutang itu menjadi rendah Ini bisa dibuat supaya pemerintah bisa meminjam uang Misalkan untuk membangun infrastruktur Tapi hati-hati Saya katakan tadi harus benar-benar dihitung infrastruktur yang bisa mengembalikan uang ini kembali Jangan sampai terlena hingga akhirnya uang itu tetap di situ saja Dan produktivitasnya tinggi Jangan sampai itu dipakai untuk anggaran rutin Jangan dipakai untuk konsumsi Jadi harus memang tingkat pengembaliannya tinggi juga Itu boleh sekarang Karena sekarang lagi murah nih Kesempatan untuk kalau kita mau melakukan investasi untuk yang sangat produktif Lakukan sekarang Karena mungkin juga ini keadaan ekonomi dunia ini kan kita nggak tahu nih Dimana defat mungkin akan menaikkan Jadi masa ini adalah masa momentum yang baik sekali Masa keemasan Nggak mungkin dua kali, tiga kali datang ini Itu harus dimanfaatkan Nah pengamatan Anda, Pak Joshua, Anda juga melihat seperti itu Ini momentum yang baik dan juga bisa memanfaatkan dengan Kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik ini tentunya Harus bisa Harus bisa Apa sih ini akan berhasil kalau memang benar-benar memanfaatkannya dengan baik Iya, kalau kita lihat ini terkait dengan incremental capital output ratio Kita lihat, kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini Kita memang terbilang belum cukup produktif ya Karena cukup besar, hampir 6,5 Dan kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain Masih banyak yang lebih produktif Itu bagaimana kita pemerintah ke arah sana gitu Menekan I-Core itu dan juga kita lihat bagaimana bisa meningkatkan Rasio dari tadi saving rate over GDP Sehingga itu akan jauh lebih sustain Karena kita mau investasi ini menjadi penggerak ekonomi kita ke depannya Karena itu akan membuat ekonomi kita akan jauh lebih sustain Dibandingkan kita mengandalkan konsumsi rumah tangga yang kita lihat ini temporary Dan juga karena kita lihat juga demografi kita juga pada akhirnya juga akan menua juga pada akhirnya Sehingga yang memang kita harus keandalkan ke depannya adalah investasi yang menjadi top priority dari pemerintah Oke, baik Pak Joshua dan Pak Raden kita akan break blues Jina, kami akan kembali pemirsa sesaat aja Jina, kami akan kembali pemirsa sesaat aja